Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama saya lagi semudin di karisma channel tentunya ayo pada ngapain ini akhir tahun lu akhir tahun 2021 yang lagi gabut ayo sana nonton bioskop spiderman filmnya bagus bro atau temen-temen yang liburan karena Nataru saya berharap teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan biar semuanya sama-sama aman tapi informasi yang mau saya kasih kali ini sedikit berbeda sama biasanya kalau biasanya cuman produk kali ini saya ngasih pilihan laptop terbaik di sepanjang tahun 2021 istimewa pokoknya harganya cocok banget speknya cukup tinggi tapi sebelum itu semua saya mau berterima kasih sama temen-temen yang udah berpartisipasi membantu kami dalam menentukan pilihan di range harga berapa dan kebutuhannya untuk apa laptop yang akan kalian beli teman-teman ngasih informasinya sih lewat sosial media kami di Instagram ataupun TikTok mereka ngasih masukan dan lain pas kami bertanya Alhamdulillah partisipasinya cukup banyak dan kita mendapatkan beberapa poin utama dari range harga yang paling banyak ditanyakan itu diangkat 8-10 juta yang kedua di range harga 11-15 juta yang ketiga itu di range harga 16-20 juta sebenarnya ada di range harga di atas 20 juta tapi untuk angkanya cenderung lebih sedikit akhirnya informasi yang menurut saya paling banyak dicari teman-teman adalah di range harga 8-10 juta itu itu adalah pakem pertama laptop yang akan kita review jadi di range harga 8-10 juta secara fungsional ini laptop akan sangat bisa mengakomodasi semua software kalian saya jamin bro terus untuk pakem yang kedua adalah laptop dengan penjualan terbanyak di range harga 8-10 juta ini penting saya kasih informasi sama kalian dan untuk pakem yang ketiga adalah laptop dengan spek tertinggi tapi dengan kompon-kompon full upgrade serta hardware-hardware yang cukup mumpuni tetap di range harga 8-10 juta dan di pakem keempat yang terakhir adalah laptop dengan tipe yang paling banyak dicari sama teman sekalian di range harga sekian jadi langsung aja kita mulai dari yang paling ujung dulu di urutan ke-7 kita menjatuhkan pilihan pada merek MSC yang serinya modern 14 yang tipe lengkapnya adalah B11 MOU series kenapa kalau kita memilih yang ini alasnya adalah karena dia dikasih harga yang sangat terjangkau di angka 8.499.000 rupiah terus laptop ini juga udah menggunakan browser Intel Core i3 yang terbaru yaitu Intel Core i3 yang 11 yang 11-15 G4 dan poin paling penting menurut saya varian MSC modern 14 ini karena dia memiliki desain yang cukup bagus eksklusif karena materialnya berbahan dari aluminium dan memiliki military grade dan cerohnya varian ini RAM nya itu ada dual channel bro ini yang saya menjadikan pilihan terbaik di laptop tahun 2021 untuk urutan yang selanjutnya di urutan nomor 6 kita masuk kepada merek HP yang tipenya ef2126 WM yang menurut saya dia dikasih harga yang sangat kompetitif bro ini laptop dibanderol di angkat 8.750.000 rupiah dan sudah menggunakan prosesor yang Ryzen 5 5500 series dan buat temen-temen yang enggak tahu spek jeroannya kalian bisa tonton lengkapnya untuk varian produk ini tapi intinya ini laptop kalau saya simpulkan dia itu memiliki komponen yang cukup upgradeable mulai dari memori penyimpanan dan layar yang cukup bede di ukuran 15,6 inch oke lanjut lagi ke urutan yang nomor 5 di urutan ini kita mempercayakan pada merk Lenovo yang untuk produk ini sangat spesifik sekali bro karena dia memiliki inovasi yang enggak dimiliki sama kompetitor yang lain selain harganya bersahabat di angkat 8.799.000 rupiah ini laptop menjadi pilihan kami karena penjualan yang terbaik bro memang varian ini mengeluarkan varian panel layar yang berbeda ada yang layarnya TN ada juga yang IPS tentunya harganya juga beda kalau yang TN pas pertama kali kita review itu harganya di angkat 8.099.000 rupiah dan sempat hilang di pasaran tapi akhir-akhir ini di akhir tahun 2021 ini laptop muncul kembali dengan layar yang lebih bagus yaitu panelnya IPS dan yang jelas ini laptop menggunakan processor masih didominasi oleh Ryzen series yang 5300U dia Ryzen 3 semua komponennya full upgrade banget VGA bisa di custom sebagai ciri khas dari Lenovo terus memori yang bisa di upgrade serta penyimpanan dual storage menjadikan ini laptop berada di urutan kelima dengan harga kompetitif dan komponen-komponen terbaik oke kita lanjut lagi naik ke urutan yang keempat di urutan yang keempat kita mempercayakan pilihan kita kepada merk ASUS yang tipe lengkapnya adalah M415UA untuk produk ini dia menggunakan processor masih didominasi oleh AMD Ryzen series tapi dia menggunakan Ryzen 5500U dan untuk produk ini dibantul di angka 9.550.000 rupiah kelebihan dari produk ini kalau kita rangkum dia itu memiliki RAM upgradeable, ukuran layar 14 inch, panel IPS serta kalau kalian gunakan ini laptop desainnya cukup mewah banget dan harganya kompetitif bro ini istimewa sekali dari merk ASUS terus kita lanjut lagi ke urutan yang nomor 3 ini mulai panas ini kalau urutan nomor 3 itu dihuni oleh varian MSI modern 14 dengan tipe B5M untuk produk dari MSI berhasil masuk 2 buah kategori karena alasannya adalah ini laptop desainnya cukup istimewa dia matalinya berupa aluminium, memiliki standar military grade dan jeroanya RAM nya itu dual channel jarang banget laptop 14 inch terus memiliki standar seperti ini dan harganya cukup kompetitif karena ini laptop dibantul di angka 9.699.000 rupiah inilah salah satu sebabnya kenapa kita milih MSI hampir 2 item kita masukkan di pilihan kami di tahun 2021 cukup panas lagi kita naik ke urutan yang kedua di urutan yang kedua kita disana menemukan merk Acer bro ini merk Acer dia harganya dibantul di angka 9.900.000 rupiah dan untuk tipe lengkap dari Acer yang berada di urutan kedua ini adalah Acer A51554R5XD kenapa kok ini menjadi pilihan di nomor 2 alasannya adalah karena dia memiliki desain cukup eksklusif jeruan full upgrade dan ini laptop memiliki daya tahan baterai yang cukup awet sekali kalau layar gimana bang? uh layar istimewa bro varian produk ini layarnya udah menggunakan panel IPS itu alasannya kenapa kok produk Acer ini menjadi urutan kedua pada pilihan kami akhirnya sampai juga kita pada urutan yang pertama dia diduduki oleh merk Lenovo yang tipenya adalah varian Ideapad Slim 3 kenapa kok bisa demikian bro? ya karena ini laptop sangat spesifikasinya bagus full upgrade dan tentunya jenis Lenovo VGA di laptop ini bisa di custom hingga 2GB merk lain jelas gak bisa bro jadi efek sampingnya kalau kalian beli produk ini buat software apapun entah desain untuk kebutuhan sehari-hari maupun buat gaming ini akan terasa smooth banget kalau merasa kurang tinggal di upgrade RAMnya penyimpanannya juga dual storage panel layar pakai IPS software juga lengkap kurang apa lagi coba yang kurang paling dibeli aja yang belum selamat buat Lenovo kalian mendapatkan kepercayaan kami kalau produk kalian bener-bener inovatif dan harganya cukup terjangkau di range harga 8-10 juta rupiah jadi temen-temen ya kalau kita mau ngebahas laptop di range harga 8-10 juta itu memang pilihannya gak mudah tapi berkat bantuan dari kalian semua juga kita memiliki pakem yang baik untuk menentukan laptop mana-mana aja yang bisa dikasih prediksi terbaik selama tahun 2021 karena kalau kita melihat secara harga di range harga 8-10 juta itu harusnya bisa meng-cover semua kebutuhan kita entah desain kalian buat gaming tipis-tipis untuk sehari-hari dan untuk kerja yang mungkin intensitas tinggi di range harga itu harusnya memang meng-cover semuanya dan memang terbukti harga 8-10 juta itu lebih nyaman digunakan daripada kita beli yang di bawahnya atau di atasnya karena lebih hemat budget terus juga kalau kita gunakan dia bisa tahan lama sekali alias awet karena full upgrade komponen-komponen yang ada di dalamnya mungkin temen-temen yang lihat review ini di laptop yang udah saya pilih jadikannya terbaik yang udah saya kasih info sama kalian semua memang semua laptop yang kita review tadi yang terbaik itu didominasi oleh AMD Ryzen series itu terbukti kalau AMD Ryzen memang harganya cukup kompetitif tapi kalau kita tarik ke belakang juga kan di tahun 2021 ini kita mengalami COVID-19 pandemi yang cukup lama dan untuk stok laptop juga sempat agak susah harganya naik oleh sebab itu mungkin produsen juga agak susah menetrasi sama pasar dan Intel geraknya itu kurang signifikan jadi pangsa pasarnya banyak diambil oleh Ryzen dan hati pemilik dari konsumen tadi adalah AMD Ryzen saya berharap tahun depan Intel juga ngasih inovasi yang terbaik dan harga yang kompetitif mungkin aja informasi yang bisa sampaikan sampai jumpa lagi bersama saya and see you next time next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam josh adik sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax